Halo, hari ini kami dari kelompok tiga yang beranggota Atisha, Mawada, dan Sasa Bila dari kelas Marketing Analytics Reguler akan membahas topik minggu ini yaitu The Foundation of Marketing Analytics Part 1. Jadi untuk outline presentasi kami hari ini, yang pertama kita akan membahas mengenai digital infrastructure yang berisi kategori data, data collection, data availability, dan value, dan juga efek dari privacy concern. Dan selanjutnya di bagian kedua kami akan membahas mengenai digital measurement yang berisi tentang kategori digital measurement, intangible, tangible, cara memasuki sales level, meng-understand apa yang penting yaitu customer value, lalu assessing marketing effectiveness, incrementality testing, lalu measurement multiplicity, dan juga digital measurement challenges. Jadi pada tahun ini kita akan membahas tentang digital infrastructure. Jadi sebelumnya kita itu sudah pernah membahas mengenai bagaimana berkembang dan bagaimana brand bisa membuat keputusan yang diambil dari data tersebut. Nah untuk kali ini kita akan membahas bagaimana brand tersebut mengumpulkan data-data yang di... Jadi untuk mempelajari lebih lanjut mengenai konsumen yang melakukan purchase itu mengumpulkan data dalam tiga kategori. Yang pertama itu first party, 1P data. Jadi kalau untuk data ini biasanya dipumpulkan melalui direct relationship dengan konsumennya langsung. Contohnya itu sales data, web traffic data, offline connection dengan konsumennya. Nah data ini biasanya berisi info-info personal konsumen yang identifiable dan juga well guarded oleh si data ownernya. Lalu untuk yang kedua ada second party, 2P data, yaitu biasanya data-data yang shared dan juga diberi oleh sebuah organisasi. Misalnya survey tender atau juga data-data yang dikumpulkan melalui website analytics atau Google Analytics contohnya. Nah kalau untuk data ini biasanya memberikan brand data-data yang di luar expertise mereka atau di luar kemampuan teknikal mereka. Lalu yang terakhir itu ada third party data. Biasanya ini firmsnya itu tidak mempunyai direct relationship atau juga agreement dengan konsumen yang generate data. Jadi data yang didapat ini biasanya berasal dari berbagai sumber yang mengumpulkan behavioral data dari konsumen-konsumennya. Nah di third party ini biasanya berisi rich behavioral or demographic data yang biasanya expand beyond a brand first party data karena dikumpulkan itu bisa melewati website yang dikunjungi oleh konsumen dan juga apa aja yang diklik oleh konsumen tersebut. Nah kalau untuk cara-cara bagaimana sebuah brand ini mengumpulkan konsumen digital information, biasanya mereka mempunyai tiga tool yang penting dalam pengumpulan digital data. Nah yang pertama biasanya ini dikenal dengan cookies, text, dan juga sign-ins. Kalau digital cookies itu adalah text files yang ada di internet browser yang biasanya mengalau website dan juga server untuk mengidentifikasi seseorang melalui unicookie ID. Nah kalau digital cookie ini biasanya penting dalam pengumpulan third party data. Lalu yang kedua ada text, jadi text ini merupakan strings of code yang diinisialisasi ketika seseorang perform an action in a browser seperti loading a page atau clicking an object. Nah kalau ini mereka itu memberikan analytic tools to collect data related to consumer behaviors. Nah kalau ini biasanya penting untuk second party data. Lalu yang terakhir ada sign-ins. Jadi kalau sign-ins ini memberikan konsumen sebuah opportunities yang mereka itu bisa membuat akun sendiri dan sign-in dalam platform-platform online. Biasanya entah itu Gmail atau Facebook dan sebagainya. Nah kalau ini itu biasanya memberikan kita akses ke dalam first party data. Nah selanjutnya kita akan membahas tentang data availability dan value. Jadi dalam buku work analytics dan demystified milik Eric Patterson, dia itu memperkenalkan kita terhadap pyramid model of work analytics data. Jadi di mana pyramid ini itu menjelaskan mengenai hubungan terbalik antara volume available data dan juga value dari data tersebut. Nah seperti yang kita lihat dalam pyramid ini, di bagian bawah itu data hits menunjukkan bahwa data ini merupakan data yang mudah dikumpulkan, tapi tidak memberikan informasi yang berguna untuk perusahaan. Jadi value-nya lebih rendah. Namun semenjak pyramid ini ditulis oleh Peterson, availability dan accessibility data sudah mengalami sebuah revolusi karena perkembangan zaman. Jadi di mana efek yang paling atas di pyramid yaitu uniquely identified visitors. Jadi ini data yang termasuk social media posts, location histories, dan juga data yang berrelasi dengan behavior consumers, sudah dapat banyak ditemukan oleh advertisers. Jadi volumenya sudah mudah ditemukan. Jadi tidak bisa membedakan antara data uniquely identified dan juga data-data hits. Maka dari itu hal tersebut itu menaikkan privacy concerns dalam pengguna internet. Jadi dari data collection ini menimbulkan efek dalam privacy concerns. Jadi privacy concerns merupakan salah satu problem yang paling dibicarakan, apalagi di dunia internet dan juga menghasilkan orang-orang mempunyai ketidakpercayaan, terutama di third party data dan juga mereka mempunyai ketakutan bahwa data-data mereka akan disalahgunakan. Nah, karena akibat ini sudah ada beberapa perubahan di data privacy regulation dan juga browser strategies yang sudah merubah bagaimana sistematik kita mengkoleksi dan juga penggunaan digital data. Tapi, walaupun begitu analis masih bisa menggunakan informasi vision based on the available data yang sudah diregulasi. Next, digital measurement akan dibahas oleh Mbak Mawat. Silahkan. Makasih, Diva. Berikutnya, lesson dua kita akan membahas tentang digital measurement. Dalam konteks ini, digital measurement itu meminimalkan ketidakpastian dalam mengevaluasi kinerja pemasaran dan mendorong untuk pengambilan keputusan. Secara khusus, pengukuran melakukan tiga hal penting untuk sebuah brand. Yang pertama itu adalah establish a source of truth. Jadi, memastikan stakeholder itu trust in data reliability di semua sumber data untuk mengukur apa yang penting dengan mendefinisikan customer value dan key performance indikatornya. Yang kedua itu ada loss for insight discovery. Jadi, di sini memahami perilaku konsumen dan pengaruh upaya pemasaran dalam konteks customer journey. Yang ketiga itu ada enable the activation of insight. Jadi, di sini mengalokasikan sumber daya pemasaran yang langka secara optimal di seluruh channel, inisiatif, dan mitranya. Next, please, Steve. Nah, berikut empat kategori dari digital measurement. Jadi, digital measurement ini nanti mencakup berbagai objek, platform, dan taktik sehingga perlu menggunakan framework kategorisasi. Berikut adalah gambar empat kategori digital measurement yang akan dijelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Next, please, Steve. Pertama, ada making the intangible brand impact. Jadi, seberapa baik marketing itu meningkatkan cara konsumen melihat sebuah brand. Di sini ada beberapa. Yang pertama itu adalah assessing attributes. Jadi, di sini memberikan nilai pada attributes seperti loyalty, awareness, dan market share, yang kemudian ditrack secara terpisah. Sedangkan advertising agency, Young & Rubicam, di sini mengembangkan sebuah brand asset evaluator yang merupakan pendekatan penilaian atribut yang didasarkan pada diferensiasi, relevansi, knowledge, dan penghargaan. Terus, yang kedua, di sini ada brand equity, yaitu pendekatan brand equity ini menggabungkan tiga elemen. Yang pertama itu adalah effective market share, yaitu jumlah market share di semua segmen yang ditimbang berdasarkan proporsi setiap segmen dari total penjualan. Terus, yang kedua adalah relative price, di mana perbandingan harga barang yang dijual suatu brand dibagi dengan rata-rata barang pembanding di pasar. Terus, yang ketiga adalah durability, yaitu persentase customer yang akan membeli brand tersebut pada tahun berikutnya. Terus, yang C adalah brand valuation, jadi berusaha untuk mengambil data keuangan paling kuat yang tersedia untuk memodalkan penilaian yang masuk, yang akan masuk untuk sebuah brand. Next, please, D. Terus, yang D ada algorithmic, jadi di sini pendekatannya itu menggunakan data keuangan appetizer, dinamika pasar, dan penilaian peran brand dalam menghasilkan pendapatan. Terus, terdapat formula lain yang serupa, yaitu disebut dengan blended, jadi untuk mengukur elemen yang paling mempengaruhi kekuatan dan risiko dari suatu brand. Terus, yang ke E ada royalty relief, jadi di sini menghitung net present value dari pembayaran royalty yang akan diterima organisasi jika melisensikan brandnya kepada pihak ketiga. Yang F, net promote score atau MPS, ini merupakan metrik yang dikembangkan dengan bertanya kepada customer atau pelanggan, jadi di sini nanti bertanya seberapa besar kemungkinan Anda merekomendasikan company atau brand atau produk X kepada teman atau rekan kerja atau kerabat dan skor tanggapan mereka nanti mulai dari 0 sampai 10. Next, please, D. Terus, yang kedua itu ada measuring sales levels, customer outcomes. Jadi, seberapa baik pemasar meningkatkan nilai di setiap atau semua channel penjualan. Dalam konteks ini, pre-sale step, misalnya mengunjungi website dealer, itu disebut dengan micro-conversion. Sedangkan final conversion, misalnya membeli mobil, itu disebut dengan micro-conversion. Hasil dari micro-conversion terjadi pada perilaku konsumen online dan offline. Jadi, analis dapat mengukur sejumlah besar micro-conversion dalam interaksi online konsumen karena dibuat secara online. Analis juga dapat mengakses dan melacak informasi itu misalnya dengan melihat halaman, terus juga menonton video, mengantari posting, terus juga berbagi kiriman melalui media sosial, membuat akun, mendownload aplikasi, dan menempatkan item itu di keranjang di belanja online. Nah, sedangkan untuk perilaku offline yang terukur juga dapat dianggap sebagai micro-conversion seperti kunjungan toko yang mengukur konsumen memasuki lokasi offline. Next, please, Dave. Nah, selanjutnya ini adalah yang ketiga, understanding what is important customer value. Jadi, seberapa baik marketing ini membantu memaksimalkan customer value. Jadi, setiap bisnis itu memperoleh di brand economic value dari konsumen yang berbeda dengan memahami seperti apa pelanggan yang berharga bagi mereka dan apa yang tidak mereka sukai. Maka, dari advertiser itu dapat menambah tingkat nilai yang berbeda hampir setiap konsumen yang dapat mereka kejar di market. Jadi, kunci pada kategori ini adalah memahami atribut calon pelanggan. Advertiser itu dapat membangun profil best customer berdasarkan analisis data dari demografi, fisikografis, dan perilaku yang dikumpulkan. Next, please, Dave. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Caca. Oke, makasih Mbak Mawat. Jadi, untuk kategori digital measurement yang keempat, ada penilaian efektivitas marketing, attribution, atau keterikatan antar channel. Nah, kategori ini tujuannya adalah untuk mencari jawaban apakah intervensi yang dilakukan memiliki pengaruh terhadap perilaku konsumen dalam berbagai cara. Nah, contoh intervensi yang biasa dilakukan oleh brand adalah dalam bentuk kampanye. Tantangan yang biasanya dihadapi oleh para analis adalah menentukan mana si media yang diinvestasikan, yang menaikkan sales, terus calculating returns, dan juga menentukan investasi ke depannya. Nah, dalam mengakses attribution ini, ada dua model. Yang pertama, multi-touch attribution model, dan juga marketing mix modeling. Next, please, Steve. Untuk multi-touch attribution models atau MTAs akan memberikan actionable insights berdasarkan data yang dihasilkan melalui perilaku konsumen secara real-time. Nah, MTAs ini menilai bagaimana manfaat relatif dari suatu media digital untuk dapat mempengaruhi konsumen. Nah, di model ini itu ada dua solusi, yaitu single media channel attribution, atau digital platforms, dan traditional attribution solution atau cross-channel attribution. Nah, untuk single media channel attribution solution, contohnya ada Twitter, Amazon, Facebook, dan Google, di mana tiap platform akan mengukur dan mengoptimasi interaksi yang secara eksklusif berlangsung di masing-masing channel platform tersebut. Ketika mengevaluasi single media channel ini, ada beberapa challenges yang biasanya dihadapi. Yang pertama, kurangnya cross-platform view. Jadi, meski channel single media ini dapat membantu advertisers untuk mengoptimasi media dalam channel tersebut, tetapi susah bagi advertisers untuk mengevaluasi advertising effort secara keseluruhan. Contohnya, analytics di Twitter dan Facebook itu akan berbeda karena platform-platform itu memiliki atribusi masing-masing. Yang kedua, bias terhadap solusinya sendiri. Karena, seperti yang disebutkan, tiap channel itu hanya bisa melihat media yang dipasang di channel tersebut. Dan, yang ketiga, perbedaan data. Karena, tiap platform memiliki tipe media tertentu yang akan lebih efektif untuk sebuah produk ataupun audiens. Sehingga, hasil data yang dimiliki tiap channel pun berbeda. Jadi, harus disesuaikan data source terhadap channel medianya. Yang terakhir, ada metodologi yang beragam. Karena, tiap media channel memiliki metodologi penilaian yang berbeda, mereka, advertisers, tidak bisa membandingkan hasil suatu metrik dari platform ke platform lainnya. Contohnya, metrik view through conversions. Nah, jadi metrik ini akan mempunyai cara penilaian yang berbeda antara di Google Ads Display ataupun YouTube dengan penilaian yang ada di Facebook. Lalu, ada traditional attribution di mana mereka akan mengukur interaksi konsumen dalam spektrum channel media secara keseluruhan. Contohnya, dari TV ke radio, terus ke iklan out of home, terus ke seluruh digital exposures. Nah, limitasi dari solusi tradisional ini adalah dalam kemampuan untuk mengukur dan menggapai users karena perubahan teknologi browsers dan privacy. Lalu, kurangnya insight dari konsumen juga memaksa MTAs tradisional ini untuk menjadi lebih probabilistik dalam mengukur sehingga susah untuk mengevaluasi findings dan keputusan yang berbasis dari hasil MTA. Next, please. Model yang kedua itu ada marketing mix model atau MMM. Model ini merupakan metode yang dilakukan untuk mengukur efektivitas dari marketing dan media investments. Banyak brand yang menggunakan MMM untuk menentukan apa yang berhasil dari berbagai macam channels yang digunakan. Nah, MMM ini merupakan tool yang crucial untuk menjadi acuan penentuan budget baik online ataupun offline. Biasanya, MMM dilakukan setiap 3 bulan ataupun setiap sebulan sekali. Nah, MMM ini berusaha untuk menentukan bagaimana pengeluaran untuk sebuah media mempengaruhi key performance indicators atau yang dikenal dengan KPI dengan mengisolasi faktor luar yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen untuk dapat mengkalkulasi return on investment atau ROI dari sebuah channel media. Terdapat 5 steps yang dapat dilakukan ketika menggunakan metode MMM. Nah, yang pertama itu segmentasi di mana lebih baik bagi brand untuk mengevaluasi media berdasarkan geografi dan market sehingga data yang dihasilkan dapat menjadi lebih granular dan representatif. Yang kedua, Distinguish di mana perusahaan harus membedakan video untuk setiap platform karena kualitas seperti watch time dan viewability di setiap platform akan berbeda. Contohnya di TikTok dan YouTube. Yang ketiga, ada Different Shade di mana perusahaan harus mengkonsiderasi berbagai elemen yang ada di media plan mulai dari format iklan, audience, channel, dan frekuensi untuk dapat meningkatkan koneksi antara effort yang dilakukan di online dan offline channels. Yang keempat, untuk memvalidasi hasil model melalui eksperimen. Jadi, sebelum mengaplikasikan perubahan secara drastis berdasarkan hasil yang didapatkan dari MMM perlu dilakukan eksperimen tersendiri untuk dapat melihat efek dari strategi tersebut. Nah, terus yang terakhir, yang kelima di tes taktik kreatif yang digunakan. Step terakhir ini dilakukan sehingga advertiser dapat mengoptimasi performa dari tiap media. Next, please. Selanjutnya, Incrementality Testing yang merupakan sebuah eksperimen yang mengukur efek peningkatan dari sebuah campaign atau taktik. Nah, Incrementality Testing yang didesain secara baik dapat mengakses berbagai objektif marketing mulai dari brand impact, consumer outcomes, value, ataupun attribution. Nah, ada dua kategori approaches dari Incrementality Test yaitu Observational dan Experimental. Untuk pendekatan Observational biasanya dimulai dengan kumpulan data yang dihasilkan dari exposure suatu iklan ataupun variable intervensi ke suatu audiens lalu mengaplikasikan model untuk mengestimasi berapa besar value yang dimiliki sebuah intervensi ataupun treatment. Contohnya, evaluasi efek dari suatu isu teknikal yang hanya mempengaruhi beberapa user. Lalu, mencari grup yang mirip atau similar dengan orang yang tidak terdampak isu teknikal tersebut. Kelebihan dari Observational Approach ini tidak memerlukan pekerjaan di awal. Tetapi, Approach ini memiliki kekurangan yaitu bisa jadi tidak terlalu akurat dan bias terhadap faktor yang tidak diketahui. Nah, Approach ini juga memerlukan metode yang advance dan bantuan dari data scientist di step-step selanjutnya. Lalu, ada juga pendekatan eksperimental di mana pendekatan ini diawali dengan membuat sebuah hipotesis tentang efek dari sebuah perubahan strategi. Lalu, di pendekatan ini akan dibuat dua grup yaitu Control Group dan Treatment Group di mana Treatment Group ini merupakan orang-orang yang diekspos dengan treatment. Nah, dengan membandingkan kedua grup ini analis dapat memahami nilai peningkatan dari sebuah strategi. Pendekatan ini masih menjadi cara yang ideal dan paling akurat untuk menilai sebuah peningkatan. Tetapi, pendekatan ini memerlukan pengaturan di awal dan Opportunity Cost of Withholding Treatment dari Control Group. Next, please, Steve. Cara yang paling efektif untuk melakukan Incrementality Testing adalah dengan melakukan Randomized Control Trials atau RCTs. Metode ini merupakan standar untuk mengevaluasi efektivitas dari sebuah intervensi. RCT merupakan sebuah tipe studi yang di mana partisipannya secara random di-assign ke salah satu grup treatment ataupun control. Biasanya, coverage area dari partisipannya sangat luas karena bertujuan untuk mengurangi bias dari perbedaan yang tidak diketahui. Setelah itu, mereka akan di-assign ke grup secara random. Lalu, behavior dari kedua grup itu akan di-observasi. Periode observasi ini disebut sebagai pre-test period di mana terdapat faktor yang dapat dikalkulasikan yang menyamakan perilaku dari treatment group. Setelah itu, akan dilakukan sebuah intervensi di mana ketika telah dilakukan intervensi disebut periode test period. Nah, setelah intervensi itu diperkenalkan, faktor yang telah dikalkulasi pada pre-test period dapat diberikan ke control group untuk mengestimasikan bagaimana ekspektasi perilaku dari treatment group. Nah, expected behavior pattern dari treatment group disebut sebagai the counterfactual. Nah, counterfactual ini merupakan variable pembanding yang paling efektif untuk mengukur peningkatan yang dihasilkan dari sebuah intervensi. Jadi, perilaku treatment group akan dikomparasi dengan the counterfactual ini atau expected behavior pattern bukan dikomparasi dengan control group. Next, please. Nah, selanjutnya ke clarity through measurement multiplicity. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, mengevaluasi digital media channels itu kompleks dan tidak ada sebuah single measurement tool yang dianggap sempurna. Jadi, perlu nih bagi para brand untuk melakukan sebuah praktik yang disebut measurement multiplicity di mana yang memiliki definisi kombinasi dari berbagai tools yang diaplikasikan secara bersamaan atau dalam sebuah plan yang dapat memberi kejelasan performance dari intervensi yang dilakukan. Biasanya, leading advertisers mengimplementasikan seluruh metode-metode ataupun approach yang sudah disebutkan sebelumnya secara bersamaan guna mendapatkan hasil yang tervalidasi. Nah, selain menerapkan praktik measurement multiplicity, advertisers ataupun seluruh resources yang terlibat dalam pembuatan campaign tersebut harus memiliki attitude yang disebut a test and learn attitude. Definisi dari a test and learn attitude ini adalah untuk dapat menerima resiko dan memitigasi efeknya dengan cara memperbolehkan sebuah program untuk gagal dan selalu mencoba untuk meningkatkan marketing efforts dari sebuah brand dengan cara secara konstan mengoptimasi targeting, pesan, dan elemen penting lainnya. Kombinasi dari kedua prinsip ini akan memastikan sebuah cara mengukur yang efektif dan efisien. Lalu yang terakhir, ketika melakukan digital measurement akan banyak challenges yang dihadapi mulai dari obvious challenges seperti studi yang kurang matang dan juga bias dari data yang dihasilkan. Selain itu, terdapat juga intrinsic challenges yang mengkomplikasi pekerjaan dari para analis. Contoh dari intrinsic challenges adalah satu komputer yang digunakan oleh beberapa orang sehingga cookiesnya bercampur. Contoh lainnya dari intrinsic challenges adalah ketika konsumen yang biasanya mengakses website dari berbagai devices mulai dari HP, laptop, tablet, dan lainnya. Hal-hal ini dapat mempengaruhi efek akurasi dari data yang dihasilkan sehingga berpengaruh terhadap bagaimana brand dapat memberikan pengalaman yang lebih personal bagi konsumen. Maka dari itu, analis harus memperhitungkan tantangan-tantangan ini ketika melakukan digital measurement. Next, please. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami tentang digital infrastructure dan digital measurements. Terima kasih. Sebarang T Terima kasih.